Nabi S.A.W masuk lepunan surga Nabi Muhammad yang masuk surga lepunan surga adalah perempuan. Lalu Nabi bertanya Sampai sopok Who are you? Ternyata perempuan itu menyantuni anak yatim Sengisau nyantuni anak yatim itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya Makanya pulang dari sini langsung cari panti asuhan tanya berapa anak yatim disini tadi saya sudah dengar jenama Ustaz Soma yang pertama masuk surga adalah perempuan yang menyantuni anak yatim saya mau kasih sarapan yang pagi ini semuanya, enggak, lima buku selontong aja si cilorotulah bapak lima kebetulan bawa lima lontong bapak bawa lima, bapak bawa lima, bapak bawa lima kita hidup banyak anak yatim bisa makan Allahumma bariklah Nabi Muhammad Razak kan ternyata bas orang sekarang sedekah karena udah asam gak enak dia makan maka semua makan aja nak sudah kok orang makan jam tujuh dia makan jam sembilan mencret jam sepuluh mati betapa engkau fadhalikal laziyyadu'ul yatim mereka lah orang yang menyediakan nanti kita buatkan programnya program penyelamatan anak yatim dengan menikah hijau dan muda ibu-ibu yang menikahnya anak-anak lajang mudah-mudahan yang lajang-lajang yang belum menikah ditemukan Allah jodohnya yang ngomong amin yang belum nikah eh ini yang amin yang udah nikah dia gak tau istrinya menurut kami dari atas nanti pulang mas tadi waktu Ustadz ngomong masalah nikah kok sampai ngomong aminnya kuat oh gak rana ini rekamannya ini apa ya ini apa oh iya hati-hati jadi di kamera CCTV Bapak IPN dimulayakan Allah SWT nikah siapa diantara kalian yang mampu menikah menikahlah nikah itu ada anak Ustadz anak Kiai nikah umurnya berapa 17 tahun itu nikah umur berapa umur 21 tahun masih muda sudah menikah kenapa mampu bapaknya ekonomi Ustadz somat nikah umur berapa 35 tahun pulang dari Maroko umur 30 tahun pergi sana pergi sini pergi sana pergi sini pergi sana pergi sini umur 35 tahun baru nikah sekarang umur 41 tahun anak baru berlima tahun lama makanya orang nanya sama saya Ustadz boleh kami yang muda-muda ini cepat nikah bagus saya kalau tahu nikah itu baik pagi hitam sore nikah maksudnya ngapain lama-lama sekolahnya berhasil aurannya terjaga gak buat zina gak masyiat kita sudah besar anak kita juga kadang seperti sebaya ini siapa anak saya padahal anak oleh sebab itu mereka Ustadz kami mahasiswa bolehkah menikah sambil kuliah gak boleh pulang kuliah kalau menikah apa ibu yang dimulai Allah SWT saya tadi malam tidur jam 2 jam 2 lalu kemudian dibangunkan tadi jam 4 Ustadz bangun makanya ngantuk tadi sampai ngomak tadi ngomak saya gak tahu gimana makanya disediakan kursi takut mingsan rupanya jamaah masjid jami luar biasa semangat jamaahnya saya pun ikut semangat sampai lupa hampir 1 jam luar biasa tapi sarapan tetap lapar Muhammadun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi wal Ahibba La ilah Allah Muhammad Rasulullah Terima kasih.